Media Thailand ngamuk ke AFC, gegara timnasnya tidak lolos Piala Asia. Sebelum lanjut menonton mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya, semoga kita semua dan keluarga selalu baik-baik saja. Media Thailand geram dengan kegagalan tim nasionalnya lolos ke babak putaran final Piala Asia U22 2023. Mereka menyalahkan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Timnas Thailand U19 gagal lolos ke Piala Asia U22 2023 lewat jalur Lunar Up terbaik hingga menjadi bulan-bulanan media Vietnam. Nasib Thailand ditentukan lewat laga terakhir grup hak kualifikasi Piala Asia U22 2023 antara Australia dan Irak, selasa tanggal 18 Oktober 2022. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-0. Kedua tim dipastikan lolos setelah keluar sebagai juara dan Lunar Up Grup H, namun menjadi pil pahit bagi Thailand. Thailand sejatinya punya kesempatan melaju ke babak berikutnya melalui jalur 5 Lunar Up terbaik. Tapi tim gajah putih berdasarkan hasil kelasemen akhir, Thailand dijegal Irak meski memiliki poin 6, jumlah gol 6, dan selisih gol plus 3, yang sama karena kalah dalam hal poin fair play perolehan kartu kuning dan merah. Alhasil, Thailand dinyatakan gugur setelah finis di urutan ke-6 Lunar Up terbaik kualifikasi Piala Asia U22 2023. Media Thailand, Siam Sport, kegagalan tim nasional mereka tidak lepas dari AFC yang menunda pertandingan grup Haiyan diisi oleh Australia, Irak, Kuwait, dan India, dibandingkan grup lainnya. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U22 2023 digelar pada 10-18 September tahun 2022. Namun, khusus grup H, pertandingan mereka diundur menjadi 14-18 Oktober tahun 2022. Perbedaan itu dianggap merugikan bagi tim nasi Thailand U19 oleh Siam Sport. Terlepas dari itu, publik Indonesia cukup semringah dengan kegagalan Thailand. Tak sedikit yang menganggap ini karma atas perbuatan mereka di Piala AFU-19 2022.